yang dibentuk pada tanggal 3 Januari tahun 1986 di Pondok Pesantren Tirboyo, Kediri, Jawa Timur atas hasil musyawaroh dan kesepakatan para Kiai Nahdlatul Ulama dan menuju Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari untuk menjadi ketua dari hasil keputusan tersebut beliau adalah susu dari Kiai Alim Alamah Kiai Haji Manaf Abdul Karim yang merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Tirboyo, Jawa Timur beliau, Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari beserta para Kiai lainnya antusias mengumpulkan semua aliran pencaksilat bernamaungan Nahdlatul Ulama dengan berdirinya Pagarnusa sebagai wadah dari perkumpulan aliran-aliran pencaksilat Nahdlatul Ulama tersebut yang tersebar luas di seluruh penjuru Nusantara pencaksilat Pagarnusa dibentuk dengan memiliki tujuan diantaranya untuk malestarikat kebudayaan pencaksilat warisan-wari Soho menciptakan generasi muda terutama dari kalangan santri yang tangguh, tegak pada prinsipnya, bertanggung jawab, tangkas dalam keadaan apapun serta beralahul karima kapanpun dan dimanapun kini pencaksilat Pagarnusa telah berdiri dan berkembang di pondok pesantren kita tercinta dengan Pegurun Sapu Jagad sebagai alirannya Kita adalah pencaksilat Pagarnusa Begurang Sapu Jagad Andalusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pagarnusa! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.